Jumpa lagi di channel Monteknologi, kali ini saya akan membahas materi tentang SQL Server bagaimana cara membuat database. Sebelum kita masuk bagaimana cara membuatnya, kita coba baca referensi dari Google, kita coba cari create database SQL Server. Biasanya saya menggunakan w3schools ini untuk referensi. Di sini disebutkan syntax untuk membuat database itu create database lalu nama database. Kita buka SQL Servernya. Untuk teman-teman yang belum menginstall SQL Server, nanti bisa dilihat dari video di sebelah kanan pojok bagaimana langkah-langkahnya untuk menginstall sebuah SQL Server. Jika sudah kita langsung masuk, kita menggunakan Authentification Login. Di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam SQL Server, lalu bagaimana cara membuat suatu database. Di sebelah kiri layar ini ada yang namanya newquery. Jadi teman-teman di sini bisa mengklik newquery di sini. Lalu kita lihat syntax yang tadi sudah dijelaskan di w3schools. Create database, database name. Kita copy, lalu kita paste ke dalam sini. Nah database name ini maksudnya apa? Database name ini adalah nanti nama database yang nanti dipakai teman-teman. Jadi di sini saya umpamakan namanya dbtutorialsql. Setelah selesai, teman-teman bisa langsung f5 atau klik execute di sini. Nah seperti ini. Ini artinya sudah berhasil. Kita lihat di sini. Nah ini sudah terbuat. Oke seperti itu simple pembuatan database dari SQL. Itu kalau kita menggunakan syntax. tapi bagaimana kalau untuk menggunakan dari UI atau graphic user interface-nya. Oke kita coba. Sebelumnya ini saya hapus. Tidak usah. Ini saya coba klik kanan. New database. Ini langkah-langkah pembuatan database dari GUI-nya si SQL Server. Skill 1. Ini kita nggak usah ganti. Langsung aja. Oke. Nah seperti ini. Oke kalau kita refresh. Dia akan tampak seperti ini, teman-teman. Yang atas pakai syntax. Yang bawah pakai dari user interface-nya. Oke. Sampai sini aja bagaimana cara membuat database di SQL. kita akan masuk materi selanjutnya mengenai pembuatan table dan lain-lain. Terima kasih. Salam Alman Teknologi.